Pemerintah Kota Denpasar menggelar Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna PKTP Tingkat Kota Denpasar untuk mengantisipasi penyebaran kanker di kalangan generasi muda. Salah satu sekolah yang dinilai dan dievaluasi adalah SMPP Gritika Denpasar. Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna PKTP Tingkat Kota Denpasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan kanker dan cara menanggulanginya. Ketua tim penilai Gusti Agung Ayumas Widya Stuti berharap sekolah bisa membantu untuk melaksanakan tindakan promotif dan preventif dalam hal mempromosikan bagaimana penanggulangan kanker. Bagaimanapun korban meninggal akibat kanker cukup tinggi sehingga diperlukan pemahaman. Terdapat 9 poin yang menjadi penilaian dalam lomba yang dibawakan oleh para murid yakni melalui sebuah permainan, paduan suara maupun tanaman yang berfungsi dalam mencegah kanker. Sekarang kita tekankan di sini bagaimana mereka bisa mempromosikan terkait bagaimana untuk penanggulangan kanker. Itu yang memang kita akan lihat. Bagaimana juga di sini sesuai dengan kriterianya. Ini ada akan penilaian kur, itu juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kanker. Penanggulangan dan juga promosi tentang kanker. Kemudian ada untuk toganya, itu terkait juga dengan penanggulangan kanker. Kemudian ada hal-hal yang spesifik. Hal-hal apa saja yang ada, yang spesifik memang di sini dimiliki oleh SMP PGRI 3 Denpasar ini. Sementara itu, Jamat Denpasar Barat Anak Agung Ngurah Madi Wijaya berharap sekolah mampu untuk mengembangkan cara menanggulangi kanker di lingkungan sekolah. Hal senada juga diungkapkan Kepala SMP PGRI 3 Denpasar Madi Swade bahwa lomba ini dapat menjadi pembelajaran bagi sekolah dan anak didik untuk mengetahui sedini mungkin akan bahaya kanker. SMP PGRI 3 sebagai duta kecamaran masyarat mengharap sekali bagaimana SMP ini mampu untuk mengembangkan bagaimana mempromosikan penanggulangan kanker terpadu pada purnanya untuk para siswa, para guru-guru termasuk lingkungan sekolah-sekolah sebagai imbas daripada sekolah PGRI 3 ini. baik keluarga, baik lingkungan, dan sebagainya. Sehingga mampu pencegahan di dalam penanggulangan kanker terpadu pada purnanya ini. Tentu dari hasil kami, monitoring kami di seluruh SMP yang ada di wilayah kecamatan masyarat kami melihat kondisi ini yang layak untuk sebagai duta kecamatan masyarat barat. Sebenarnya merupakan kesempatan untuk belajar. Sehingga demikian dalam kesempatan belajar ini, kita bersama tim, bersama guru-guru, termasuk bersama anak-anak, menunjukkan komitmen kita untuk mengisi diri. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk lolos dalam romba PKDP di tingkat Kota Denpasar. Terima Jebal TV